...dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk Bu. Baik, Ibu Titin ini saksi yang saudara pemohon ajukan. Betul, Yang Mulia. Ini akan menerangkan sebetulnya apa ini? Menerangkan karena beliau inilah, Ibu Titin adalah yang pertama mendapatkan kuasa dari keluarga daripada terpidana saat itu untuk mereka dampingi sebagai kuasa hukum. Dan beliulah yang banyak mengetahui di awal dan jalan cerita kami akan dengarkan peristiwa dari awal ketika Ibu Titin menangani peristiwa kejadian 2016 yang lalu, Ibu Mulia. Semua perkara ya? Semua perkara? Silahkan, Ibu. Itu dimana pertanyaan. Baik, selamat pagi Ibu Titin. Pak Ibu Titin sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Ibu Titin, kita ingin mendengar langsung to the point saja. Yang pertama, bahwa apakah Ibu Titin benar atau tanggal berapa Ibu Titin mendapatkan kuasa dari keluarga para terpidana di awal dari sejak penangkapan 31 Agustus 2016 yang lalu? Mungkin Ibu bisa ceritakan. Ya, terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia. Sejak tanggal 31 malam hari 31 Agustus 2016, salah seorang yang ditangkap, orang tuanya datang ke kantor kami dan menyatakan anaknya ditangkap pada sore hari. Orang tua Eko Ramadhani, itu yang pertama. Selanjutnya, secara berturut-turut saya mendapatkan kuasa dari tujuh tersangka lain dari tanggal 31 Agustus sampai tanggal 5 September 2016. Mohon izin, Yang Mulia saya buka berkasnya. Boleh? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini surat-surat kuasa yang saya dapatkan dari orang tua. Silahkan kita lihat. Silahkan. 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 Yang pertama kali Eko. Yang pertama kali Eko. Orang tuanya pada malam hari. Orang tuanya sudah datang pada malam hari. Kemudian itu berturut-turut tanggalnya. Tanggal 31 itu langsung tanda tangan surat kuasa? Tanggal 31 itu karena orang tuanya sudah datang, saya datang tanggal 1 September ke Pores Cirebon Kota. Tidak. Tidak. Masa saya itu tanggal? Tanggal 1 ditanda tangani oleh Eko-nya. Eko. Oh berarti belum-belum tanda tangan surat kuasa pada saat itu ya? Itu karena malam harinya orang tuanya datang memberikan identitas, saya ketik di tanggal itu. Nah yang lainnya ketik di tanggal yang saat ditanda tangani. Kecuali Rivaldi. Kalau Rivaldi sudah dipegang pengacara lain. Rivaldi bukan Ibu kuasa ini? Bukan. Penasar hukumnya? Bukan. Bukan. Jadi berdasarkan surat kuasa itu, saya datang ke Pores Cirebon Kota untuk bisa mendampingi semua yang sudah tanda tangan kuasa. Tetapi pada saat itu anggota Pores Cirebon Kota tidak mengizinkan saya masuk, tetapi mengizinkan surat kuasa itu ditanda tangani dengan cara dititipkan. Jadi saya menyatakan waktu itu saya dapat kuasa, kemudian dikomunikasikan. Belum ada perintah dari komandan untuk didampingi oleh pengacara. Jadi surat kuasanya silahkan dititipkan dulu. Jadi setiap surat kuasa itu saya titipkan, diambil keesokan harinya dalam kondisi sudah ditanda tangani oleh semua tersangka waktu itu. Jadi saya tidak pernah bertemu. Ada yang mau ditanyakan? Saya tidak diizinkan bertemu dengan alasan belum mendapatkan perintah dari komandan untuk mempertemukan dengan kuasa hukum yang mendampingi. Ada pertanyaan? Ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal saya hampir setiap hari ke situ. Karena memang kan surat kuasa yang ditanda tangan tanggal 2, saya serahkan tanggal 2. Untuk Eko tadi tanda tangan apa? Kalau Eko dari tadi malam, karena Eko pertama kali orang tuanya yang datang ke kantor saya. Tanggal 31, orang tuanya sudah datang. Makanya saya ketik ini di depan orang tuanya, kemudian diperlihatkan tanggal 1-nya saya baru datang ke Polres Cirbon Kota. 1 September? 1 September. 2016 ya? Ya, 2016. Saya serahkan waktu itu ke Bapak Imanudin. Semuanya? Semuanya. Kan satu-satu Pak? Selain Eko? Oh Eko juga termasuk juga? Semuanya. Diserahkan karena beliau kenal dengan saya. Saya bilang saya, pokoknya Bu Titin titipkan saja, besok diambil kembali. Jadi semua kuasa itu diserahkan pagi-harinya, besok paginya baru diambil sendi. Kembali dengan kondisi sudah ditanda tangani. Anggota Polres Cirbon Kota. Saya lupa jabatannya apa itu. Enggak, lupa saya. Saya lupa. Tutup ya, sampai duduk aja kita siap. Baik, saudara saksi. Saya lanjutkan. Setelah saudara saksi mendapatkan surat kuasa dari para terpidana, apakah saudara saksi dari tanggal 31 malam ya, Agustus ya, lalu baru tanggal 1, ya betul ya, 1 September-nya, tanggal berapa saudara saksi berhasil bertemu dengan para pemberi kuasa? Terima kasih. Ijin yang mulia. Jadi setelah mendapatkan seluruh kuasa, saya akan datang berturut-turut dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tetapi pada tanggal 2 sudah beredar foto-foto semua tersangka saat itu, semua yang ditangkap itu dalam kondisi babak belur. Tanggal 2, itu tanggal 2 saya sudah mendapatkan foto-foto itu dari para keluarganya. Itu kan membuat kekhawatiran keluarga. Saya tetap datang ke Polres Cirebon Kota, saya memaksakan waktu itu, kapan saya bisa mendampingi. Pas tanggal 3 saya ke sana, dikatakan kalau mereka sudah dititipkan ke Polda Jabar pada tanggal 3 September 2016. Tetapi kan karena memang belum seluruhnya yang nanda tangan kuasa, berarti di situ masih ada tanggal, ada kuasa yang tanggal 5. Itu pun tetap ditanda tangan nih. Silahkan yang mulia barangkali diperlihatkan kepada, apakah, 5 September. Saya lupa yang mulia di situ sudah ini. Ini bukan? Ya. Ini tanggal 5. Ya, atas nama Jaya, ya. Ya. Apa itu ini surat kuasa? Ya, surat kuasa ini. Ya. Ya, dua-duanya. Ya. Karena kalau tidak salah memang ada dua surat kuasa yang mulia. Kalau tidak salah. Oke, saudara saksi. Saudara saksi bisa perlihatkan foto yang saudara saksi diperlihatkan oleh keluarga ada? Kedepan, kedepan Bu. Kedepan Bu. Diperlihatkan. Kedepan, kedepan. Maju, maju, maju. Pertama kali Ibu tanya nih, pertama kali Ibu melihat foto ini, kiriman dari orang tua siapa? Saya lupa kalau, karena semua keluarga punya foto ini, sebetulnya. Ya, yang menunjukkan kepada Ibu ini. Saya lupa waktu itu, saya lupa. Ya, betul-betul lupa. Tapi ini dari keluarga yang ditangkap. Ada pertanyaan? Ya. Oke, cukup ya. Jadi foto yang sama kami juga ada miliki, jadi sudah sama Bu Titin. Jadi setelah saudara saksi menerima kuasa, ya, tanggal berapa saudara berhasil akhirnya menemui para pemberi kuasa? Saya tidak pernah ketemu kecuali pas rekonstruksi. Karena pada tanggal ketika tahu di Polda Jabar, saya juga mendatangi Polda Jabar pada tanggal 5. Kemudian tanggal 6 saya datangi lagi Polda Jabar. Nah, pada tanggal 7, karena informasinya semuanya sudah di Polda Jabar, saya mendatangi Polda Jabar pada tanggal 7 September 2016 bersama keluarga yang ditangkap. Nah, pada saat itu, karena kekhawatiran orang tua, waktu itu orang tuanya sudah tidak bisa melihat anak-anaknya, kemudian ada foto yang beredar. Akhirnya kami berinisiatif untuk melaporkan ke Propam Polda di tanggal 7 September 2016. Namun waktu itu saya tidak bisa mendampingi ke Propam Polda untuk buat laporan, karena surat kuasa aslinya belum diterima oleh Polda Jabar. Jadi saya tidak mengerti surat kuasa asli yang saya serahkan di Tores Cirebon Kota yang angkut di mana. Untung sempat saya fotokopi dulu. Bu, saudara saksi, saya ingin melanjutkan tadi sebelum pertanyaan lain, karena saudara saksi sudah menyinggung tentang laporan ke Propam Polda Jabar. Kami ingin mendengar keterangan dari saudara saksi, apakah laporan saudara saksi diterima, lalu apa proses lanjutan dari Propam Polda Jabar setelah menerima laporan dari saudara saksi? Bisa dijelaskan? Laporan ke Propam Polda Jal tidak pernah ditindaklanjuti apa-apa. Saudara tidak pernah dapatkan surat pemberitahuan apa? Tidak sama sekali. Karena tidak pernah mendapatkan informasi apapun dari Propam Polda. Pada tanggal 13 September 2016, saya juga bersama keluarganya melapor ke Komnas HAM. Saudara saksi pernah diperiksa di Polda Jabar di Propam? Tidak pernah. Sebagai pelapor? Tidak pernah. Tidak pernah ketemu? Tidak pernah. Selain waktu awal hanya melaporkan? Tidak ada tindak lanjut lain? Tidak ada. Tidak ada surat dari Polda Jabar memberitahukan tentang apapun dari Propam? Tidak ada. Tidak ada? Sampai bergulirnya kasus ini ya? Oke. Mohon dicatatkan mulia, ini keterangan sangat penting. Karena di dalam fakta persidangan ada kesan bahwa ini perkara ekor sudah diperiksa secara etik di Propam Polda Jabar mengenai penganiayaan terhadap para terpidana terdahulu. Mengenai dari keterangan saudara saksi ini ternyata laporan dari kuasa hukum saat itu dari para terpidana belum pernah diproses. Laporannya di Propam Polda Jabar. Untuk dicatatkan saja di berita acara persidangan. Makasih yang mulia. Kemudian surat saksi. Kami ingin menggali lagi bertanya setelah tidak berhasil bertemu lalu saudara saksi ke Komnas HAM. Lalu apa lagi yang saudara saksi lakukan? Ke Komnas HAM sebetulnya pengaduannya lebih rinci. Karena di situ dinyatakan kalau foto-foto ini juga dilampirkan ke Komnas HAM. Kemudian juga di situ juga disebutkan ada sakatatal yang anak. Kemudian juga disebutkan penangkapan yang tidak sesuai prosedur semuanya disebutkan. Laporan pengaduannya masih, arsipnya masih ada pada saya. Ada respon dari Komnas HAM? Responnya Komnas HAM pada tanggal 7 Januari 2017 mengirim surat ke Polda Jabar untuk mengklarifikasi apa yang saya sampaikan di tanggal 13 September 2016 ke Komnas HAM. Jadi setelah 4 bulan berarti ya? Ya. 4 bulan ya baru direspon ya? Bukan direspon, Komnas HAM mengirim surat kepada Polda Jabar untuk mengklarifikasi laporan saya. Iya artinya baru direspon oleh Komnas HAM kan? Saudara saksi melaporkan kan bulan September. Iya. Baru ada surat Komnas HAM ke Polda Jabar bulan Januari kan? Januari 2017. Iya artinya 4 bulan sesudah saudara saksi melaporkan ke Komnas HAM. Iya. Sebelumnya tidak ada surat dari Komnas HAM atau apa? Tidak ada karena surat itu juga diterimanya pada bulan Januari. Oke. Surat yang saudara saksi laporkan juga diterima bulan Januari maksudnya? Enggak. Surat yang Komnas HAM meminta klarifikasi ke Polda Jabar kan tembusannya dikirakan juga. Saudara saksi punya dokumen ya? Tanda menyerahkan surat ke Komnas HAM tanggal berapa ya? Punya. Semua. Makasih. Saudara saksi melaporkan ke Komnas HAM kan dijawabnya di Januari. Lalu yang kembali ke September ya. Tanggal berapa akhirnya berhasil bertemu dengan para terpidana dan siapa? Saya tidak pernah bertemu dengan semua terpidana terdakwa waktu itu sampai mereka rekonstruksi. Tetapi pada tanggal 15 September 2016, karena kan saya juga nyimpen nomor handphone, waktu itu masih handphone model klip. Saya waktu itu berulang-ulang karena saya terus cari tahu siapa yang bisa saya akses di Polda. Saya orang Cirebon, tidak ada akses ke Polda. Akhirnya saya dikasih nomor penyidik Polda Jabar yang orang Indra Mayu. Pada tanggal 15 September 2016, karena saya terus memohon agar saya bisa mendampingi dan hanya kepada penyidik yang dari Indra Mayu itu mau yang berkomunikasi dengan saya. Namanya Pak Dodi. Pada tanggal 15 September 2016, saya dikasih kabar besok sakatatal tahap 2, tanggal 16 September 2016. Saya kaget loh, kok sudah tahap 2? Karena informasinya tanggal 15, di dalam surat kuasa itu kan saya tergabung dengan pengacara senior. Waktu itu saya menyampaikan, Pak, di tanggal 15 September setelah saya nerima telepon akan ada penyidik yang terjadi. Penyidik yang terjadi, saya akan melimpahkan tahap 2. Saya bilang, Pak, besok sakatatal dilimpahkan tahap 2. Saya tidak pernah mendampingkan tahap 2. Saya tidak pernah mendampingkan tahap 2. Waktu itu pengacara senior bilang, Tin, kamu pegang perkara ini sendiri. Apapun resikonya, kamu pegang sendiri. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan nama karena sudah almarhum. Kemudian, kenapa Bapak tidak mau sidang? Si Aak Karunya sudah dipanggil. Saya tidak usah pakai mic yang mulia. Jadi, di tanggal 15 itu. Kemudian, pada tanggal 16 September itulah, 16 September 2016, saya baru bertemu dengan Saka Tatal, September 2016, dan kondisinya BAP itu sudah jadi. Karena saya juga syok ketika tanggal 15, saya mengkomunikasikan saya halus jalan sendiri. tanggal 16 ketika Saka Tatal datang, itu ketemunya dikejaksaan dalam kondisi BAP sudah jadi. Hanya nama saya yang dikosongkan. Saya juga susah berkomunikasi dengan Saka Tatal saat itu. Saya masih melihat luka-lukanya. Cuma kan pandangan matanya dia kosong banget. Saya susah nanya apapun, dia juga tidak mengerti saya pengacaranya. Padahal waktu itu ada kakaknya, ada Celis. Tapi, jangankan dengan saya, orang luar, orang yang dia tidak kenal. Dengan Celis juga, Saka, kamu apa yang terjadi? Dia tidak bisa cerita. Saka masih anak-anak waktu itu 15 tahun. Pandangan matanya kosong. Dia seperti berada di dunia yang dia tidak mengerti. Saya susah berkomunikasi. Saya baca BAP itu betul. Saya waktu itu mengambil resiko yang terbesar. Kalau saya tidak tanda tangan, walaupun saya tidak mendampingi, saya sudah dikasih kabar. Kalau ibu sudah tidak mau tanda tangan sekarang, saya kata-kata akan didampingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh negara. Itu yang sedih bikin saya berat. Karena saya dari tanggal 1 sudah nyari mereka. Akhirnya, walaupun saya betul tidak mendampingi saat BAP, di tanggal 16 itu saya tanda tangani. Karena sebelumnya juga saya sudah dikasih kabar. Ya, akan berjalan sendiri. Dan resiko apapun harus diambil. Kalaupun ini saya berdampak pada profesi saya sebagai pengacara, saya siap dihukum. Saya siap menerima sanksi dari profesi advokat, karena memang saya mendanda tangani itu. Karena saya juga sudah berusaha banget untuk mendapatkan mereka sebelum saya ketemu sakat-kata di tanggal 16 September. Dan itu sebetulnya di tanda tangan itu di Kejaksaan. Di Kejaksaan Kota. Kejaksaan Kota Cirebon di kantornya. Saya ruangannya lupa, tapi itu memang di tanda tangannya di kantor Kejaksaan. Nah, setelah itu, kalau tidak salah, Jaksa waktu itu membuat satu dokumen lagi yang menyatakan kalau sakat-kata melakukan pemukulan. Itu pun saya tidak bisa konfirmasi ke sakat. Betul tidak kamu melakukan itu? Karena betul-betul sakat-kata dalam kondisi yang susah diajak bicara. Saya tahu banget bagaimana dia ketakutannya saat itu. Jadi, ada berkas lagi, tapi dokumennya saya tidak punya. Karena itu Kejaksaan yang pegang. Yang menyatakan sakat-kata memukul. Saya juga terpaksa mendatangani. Kalau tidak ditandatangani, sakat-kata akan dipilihkan pengacara yang ditunjuk oleh negara. Baik, Saudara Saksi, sekali lagi saya ingin mengkonfirmkan Saudara Saksi masih punya BAP-nya Sakatatang yang Saudara mengaku menandatanganinya di kantor Kejaksaan. Tanggal berapa akhirnya berhasil bertemu dengan para terpidana dan siapa? Saya tidak pernah bertemu dengan semua terpidana terdakwa waktu itu sampai mereka rekonstruksi. Tetapi pada tanggal 15 September 2016, karena kan saya juga nyimpen nomor handphone, waktu itu masih handphone model klip, saya waktu itu berulang-ulang karena saya terus cari tahu siapa yang bisa saya akses di Polda. Saya orang Cirebon, tidak ada akses ke Polda. Akhirnya saya dikasih nomor penyidik Polda Jabar yang orang Indra Mayu pada tanggal 15 September 2016. Karena saya terus memohon agar saya bisa mendampingi dan hanya kepada penyidik yang dari Indra Mayu itu mau yang berkomunikasi dengan saya. Namanya Pak Dodi. Pada tanggal 15 September 2016, saya dikasih kabar, besok sakatatal tahap 2, tanggal 16 September 2016. saya kaget loh kok sudah tahap 2. Karena informasinya tanggal 15, di dalam surat kuasa itu kan saya tergabung dengan pengacara senior. Waktu itu saya menyampaikan, Pak, di tanggal 15 September setelah saya nerima telepon akan ada pelimpahan tahap 2. Saya bilang, Pak, besok sakatatal dilimpahkan tahap 2. Saya tidak pernah ngedampingin. Waktu itu pengacara senior bilang, Tin, kamu pegang perkara ini sendiri. Apapun resikonya, kamu pegang sendiri. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebut nama karena sudah almarhum. Kemudian, kenapa Bapak tidak mau sidang? Si AA karunya sudah dipanggil. Saya tidak usah pakai mic yang mulia. Jadi, ini kita usah. Jadi, di tanggal 15 itu... Maksudnya, saya jawab tadi, tapi tidak. Oke. Kemudian, pada tanggal 16 September itulah, 16 September 2016, saya baru bertemu dengan sakatatal September 2016. Dan kondisinya, BAP itu sudah jadi. Karena saya juga syok ketika tanggal 15, saya mengkomunikasikan saya halus jalan sendiri. Tanggal 16, ketika sakatatal datang, itu ketemunya di kejaksaan. Dalam kondisi BAP sudah jadi. Hanya nama saya yang dikosongkan. Saya juga susah berkomunikasi dengan sakatatal saat itu. Saya masih melihat luka-lukanya. Cuman kan pandangan matanya dia kosong banget. Saya susah, saya nanya apapun, dia juga tidak mengerti saya pengacaranya. Padahal waktu itu ada kakaknya, ada selis. Tapi, jangankan dengan saya, yang orang luar, orang yang dia tidak kenal. Dengan selis juga, Saka, kamu apa yang terjadi? Dia tidak bisa cerita. Saka masih anak-anak waktu itu 15 tahun. Pandangan matanya kosong. Dia seperti berada di dunia yang dia tidak mengerti. Saya susah berkomunikasi. Saya baca BAP itu betul. Saya waktu itu mengambil resiko yang terbesar. Kalau saya tidak tanda tangan, walaupun saya tidak mendampingi, saya sudah dikasih kabar. Kalau ibu sudah tidak mau tanda tangan sekarang, saya kata-kata akan didampingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh negara. Itu yang sedikit saya berat, karena saya dari tanggal 1 sudah mencari mereka. Akhirnya, walaupun saya betul tidak mendampingi saat BAP, di tanggal 16 itu saya tanda tangani. Karena sebelumnya juga saya sudah dikasih kabar, tidak akan berjalan sendiri. Dan resiko apapun harus diambil. Kalaupun ini saya berdampak pada profesi saya sebagai pengacara, saya siap dihukum. Saya siap menerima sanksi dari profesi advokat, karena memang saya mendana tangani itu. Karena saya juga sudah berusaha banget untuk mendapatkan mereka sebelum saya ketemu Sakatata di tanggal 16 September. Dan itu sebetulnya di tanda tangan itu di Kejaksaan, di Kejaksaan Kota. Kejaksaan Kota Cirebon di kantornya. Saya ruangannya lupa, tapi itu memang di tanda tangannya di kantor Kejaksaan. Nah setelah itu, kalau tidak salah, Jaksa waktu itu membuat satu dokumen lagi yang menyatakan kalau Sakatata melakukan pemukulan. Itu pun saya tidak bisa konfirmasi ke Sakat. Betul tidak kamu melakukan itu? Karena betul-betul Sakatata dalam kondisi yang kondisi yang susah diajak bicara. Saya tahu banget bagaimana dia ketakutannya saat itu. Jadi ada berkas lagi, tapi dokumennya saya tidak punya karena itu Kejaksaan yang pegang, yang menyatakan Sakatata memukul. Saya juga terpaksa mendatangani kalau tidak ditandatangani, Sakatata akan dipilihkan pengacara yang ditunjuk oleh negara. Baik, soalnya saksi. Sekali lagi saya ingin mengkonfirmkan saudara saksi masih punya BAP-nya Sakatata yang saudara mengaku menandatanganinya di kantor Kejaksaan tanggal 16 September supaya kita konfirmasi. Ini yang penting mulia, karena di dalam berkas memang BAP ada tanda tangan dari saudara saksi sebagai penasihat hukum, tapi dalam keterangannya tadi, saudara saksi mengaku tidak menandatangani selama pendampingan, tetapi dia menandatangani tanggal 16 September 2016. karena itu salah satu alat kekeliruan dan kekhilafan yang kami ajukan dalam persidangan ini. Ada, ada. Oke, ini aja Bu. Mungkin dihadirkan aja. Ya ini aja sama, sama, sama aja. Coba tanya, tanda tangan Ibu bukan. Ya betul, ini tanda tangan saya. Ini sama tanda tangannya? Ya. Itu betul tanda tangan Ibu? Yang di berkas yang Ibu punya itu? Sama tanda tangannya? Tanda tangannya. Sama tanda tangannya. Di tanggal 16 September itu yang saya dapat suratnya ini, yang mulia. Bukan P21. Itu tanda tangannya. Itu tanda tangannya. 22 September ini. Ini bunyinya. Tanggal 13 September. Jadi surat yang saya dapatkan di tanggal 16 itu ini. P21-nya nggak saya dapat. Yang saya dapatkan ini. tapi P21-nya nggak saya dapat. Ya, yang tanggal 16 itu komunikasinya tahap 2 tapi surat yang diberikan ini. Ya. Pengantar ke tahap 2 tapi saya tanda tangannya tanggal 16 di Kejaksaan tapi tertangannya saya dapatnya ini suratnya. Ya. Ya. ini sudah tanda tangan sudah jadi. Sudah jadi. Sudah jadi. Karena kalau saya tidak tanda tangan. Kalau Ibu nggak tanda tangan akan didampingi oleh pengacar yang ditunjuk negara. Jadi saya memang tidak tidak mendampingi saat diketiknya BAP. Sakatatal. Ini BAP Sakatatal? Ya. BAP Sakatatal. Walaupun di sini ada tulisannya tapi saya memang tidak mendampingi pada saat pengetikan. Jadi ini dibawa dari Polda Jabar ke Cirebon dalam kondisi sudah jadi. Tinggal tanda tangan saya. Nah pertanyaan termohon terkait surat ini. Cukup ya. Ya. Berarti semua surat tangan tangan di tanggal 16. Ya tanggal 16 dengan informasi dari anggota Polda yang menyatakan ini tahap 2. Ya tanggal 16 tahap 2. Karena di tanda tangannya di ruangan Kejaksaan. Cuma saya lupa ruangan apanya. Ini saya kembalikan lagi surat puasa sama surat yang tadi baru ditunjukkan. Silahkan Bu duduk. Pak duduk. Oke. Saudara saksi. Jadi yang di BAP tadi itu betul tanda tangan saudara saksi ya. Ya betul. Di BAP ya. Dan saudara saksi menandatanganinya bukan saat pendampingan di Pores Kota Cirebon ataupun di Polda Jabar ya. Bukan. Tetapi di? Di Kejaksaan pada saat tahap 2. Kejaksaan mana jelasnya? Kejaksaan Kota Cirebon. Kota Cirebon. Tahap 2 ya. Tahap 2. Oke. Saudara saksi. Berapa BAP yang saudara tanda tangan ini? Hanya untuk tersangka sakatatal atau dengan terpidana lain? Hanya sakatatal saat itu. Hanya sakatatal saat itu. Saudara saksi bertemu dengan sakatatal saat itu? Waktu tahap 2? Ketemu. Ketemu. Bagaimana keadaannya? Sampaiジek. Sampai jumpa. Ketemu. saat itu saka tatal memang sangat sulit diajak bicara Hai jangankan oleh saya tetapi juga oleh keluarganya waktu itu ada Celis saya waktu itu ngomong ke Celis coba diajak ngomong bener nggak seperti itu Hai saka tatal cuma geleng-geleng kepala tapi dia enggak jawab apa-apa ses dia juga masih kelihatan ada bekas luka-luka bekas sundutan rokok di mukanya dan ketika komunikasi juga kita tidak dibiarkan misalnya saya saat dengan saka tatal dengan keluarganya enggak selalu ada yang mendampingi dari pihak kepolisian cuman saya enggak bisa sebutkan karena saya juga lupa Hai jadi memang kondisinya betul-betul saka kelihatan syok dia menerima perlakuan yang luar biasa karena dia sempat menulis bisa cari kertas yang disampaikan kepada keluarganya tetep saya disiksa disetrum disuruh minum air kencing cuma kalimat itu yang dia tulis di kertas kemudian dikasih ke keluarganya cuman untuk komunikasi dia enggak bisa sama sekali dan kejadian itu sampai November 2016 sekat atal masih susah diajak ngomong ketika sudah di rutan juga sudah 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 saksi cukup oke makasih suara saksi pertanyaan saya terakhir bagaimana suara saksi bisa menceritakan keadaan dalam ruang sidang dan kapan khususnya sakat atal ya nah itu tanggal berapa dimulai sidangnya lalu diputusnya kapan taksi apa saja yang dihadirkan dan bagaimana situasi sidangnya itu yang dari saya mungkin bisa diceritakan sakat atal eh sidang tanggal 3 Oktober 2016 Hai putusannya tanggal 10 Oktober 2016 hanya 7 hari sidangnya ya setiap hari untuk kasus 340 itu yang pertama disidangkan ya satu bulan setelah dia dilakukan penangkapan tanggal 31 Agustus ditangkap 3 Oktober sudah disidang ya tanggal 10 sudah putusan tanggal 10 Oktober sudah putusan ya ya lanjut ceritanya sidang untuk sakat atal memang tertutup dihadiri oleh tiga orang majelis karena dia sidang anak tetapi Hai kondisi di luar sidang Hai kami mendapat tekanan yang luar biasa Hai karena waktu itu Hai karena yang dihembuskan adalah isu geng motor yang memiliki kekejangan kekejamannya luar biasa Hai itu pula dan mereka sangat sadis itu pula yang disampaikan oleh Hakim Ketua Ibu etik waktu itu ketika ditanya wartawan Hai Hai geng motor kekejamannya sangat sadis saya masih punya klipinya saya masih pegang kliping korannya jadi setiap hai 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 sakat atal dibawa ke ruang sidang menuju lorong Hai jangankan saka Hai saya juga mendapatkan perlakuan yang luar biasa Hai saya sempat diludahi karena dianggap membela pembunuh Hai bahkan ada anggota Dewan namanya Pak Jafar Udin yang langsung memimpin sidang dengan suara keras dia menyatakan nanti anaknya pengacara juga mengalami nasib rupa seperti Vina mobil saya juga sempat digoyang-goyang walaupun saya berusaha parkir agak jauh Hai kemudian Hai intimidasi itu kami rasakan betul karena saksi-saksi alibi yang dihadirkan itu datang tanggal jam jam 9 pagi tetapi sidang baru menjelang maghrib kita kondisi sudah sangat telah psikologis kami juga sudah rusak karena semua saksi juga Hai sepertinya sudah ada yang menginformasikan kalau saksi-saksi itu akan meringankan sakatatal jadi saksi juga mendapat perlakuan yang sama kemudian dari kejaksaan tinggi juga hadir di ruang sidang sakatatal aparat dari kepolisian selalu bersenjata lengkap di dalam ruang sidang sakatatal kemudian pada sidang dewasa ternyata kondisinya lebih parah lagi karena saya juga menjadi kuasanya Sudirman sebetulnya di ruang sidang dewasa itu dua perkara sekaligus dijadikan satu nomor perkara nomor empat dan nomor perkara nomor tiga jadi walaupun saya pegang perkara nomor empat atas nama Sudirman yang bergabung dengan bekas perkaranya Hadi dan kawan-kawan tetapi saya juga bisa menyaksikan digelarnya sidang Eko dan Rifaldi yang diberkas terpisah karena waktu itu majelis mengizinkan udah daripada mondar-mandir ibu diam aja di dalam tapi tidak bertanya karena bukan perkara yang dipegang kalau dalam sidang PK hari ini jaksa selalu menanyakan apakah ada penganiayaan pemukulan oleh hakim dan jaksa sebetulnya saya yang bisa bercerita secara psikologis kami dirusak betul-betul oleh penyidik yang masuk dengan membawa pistol untuk memberikan keterangan dan jaksa sama sekali tidak pernah memerintahkan pistol itu ditaruh justru yang ngomong pistol itu disimpan karena kekhawatiran justru dari pengacara kemudian juga ada seorang penyidik yang ada seorang anggota kepolisian waktu itu dijadikan saksi karena sebetulnya di sidang dewasa anak-anak sudah menyatakan saya disiksa saya disetrum terpaksa mengakui sesuai BAP karena sudah ditulis di papan tulis itu sepertinya sudah disampaikan di sidang 2016 saya disuruh minum air kencing sebetulnya sudah dan itu saya cantumkan dalam play-doh saya sebetulnya tetapi semua diabaikan oleh majelis kemudian juga ada seorang saya lupa namanya dia masuk mohon maaf kalau waktu itu kami melihatnya dia dalam kondisi yang tidak stabil karena ketika diminta menjadi saksi marah-marah kemudian ketika di konfirmasi apakah betul orang ini yang melakukan penyelang saksi yang melakukan pemukulan waktu itu saya ingat betul waktu Eko yang mengangguk ya betul Bapak ini yang mukul saya tetapi saat itu saksi dari kepolisian bangun dengan menarik kursi kemudian ketika keluar dari ruang sidang sebelum keluar dari ruang sidang dia berbalik terus menunjukkan tangan seperti pistol ke Eko di depan majelis di depan jaksa kemudian keluar dan membanting pintu itu yang saya sebut penganiaan secara psikologis dan itu tidak siapapun berani menegur hakim waktu itu menjelaskan mohon maaf harap dimaklumi karena yang bersangkutan sedang sakit jadi hakim yang membela pada saat itu ketika saya lupa orangnya saya lupa siapa jadi hakim ketua yang menyatakan dimaklumi aja karena yang bersangkutan sedang sakit demi Allah saya katakan itu yang sebenarnya ada sindi sembiring yang juga hadir di ruang sidang dan merupakan pengacara rivaldi boleh dikonfirmasi ke semua termohon siap pemohon saya lupa yang mulia saya lupa atas perkara yang yang nomor empat dan nomor tiga karena kan sidangnya sebenarnya jadi satu ya enggak perkara nomor empat dulu ketika sudah selesai perkara nomor tiga nah saya tuh walaupun perkara nomor tiga ya saya tidak keluar dari ruang sidang gitu Hai yang perkara nomor tiga Hai atas nama Eko karena waktu itu Eko yang langsung ditunjuk oleh yang bersangkutan yang mulia boleh kita minta konfirmasi dari pemohon Eko untuk berkaitan dengan kesaksian tadi untuk menguatkan betul kalau apa tidak supaya kita konfirm nanti Pak kan ada tanggapannya Om ya kalau diizinkan mulia maksudnya untuk persidangan ya makasih ada lagi pertanyaannya dari saya cukup ya kalau ada tambahan saya nambahkan satu aja ibu titin busa sebagai saksi ibu kan megang sakat tatal untuk perkara anak dan Sudirman kapan ibu terima berkas perkara karena sebagai kuasa kan kita harus punya berkas untuk kemudian kita bisa membuat Fredoy dan lain sebagainya Hai terima kasih yang boleh saya jelaskan pada saat Cirebon pada saat tiga Oktober 2016 saya sudah mengajukan permohonan untuk meminta berkas salinan berita acara mohon maaf suratnya masih ada boleh diperlihatkan boleh-boleh Hai biasanya saya bikin rangkap dua rangkap dua 3 Oktober pada sidang ini yang sakat tatal ini permohonan untuk berkas perkara sakat tatal ya di pengadilan di saya ajukan ke majelis ya di ruang sidang Hai Oh ya ke majelis hakim Hai ya sidang pertama 3.30 3 Oktober 2 waktu waktu pertama kali sidang ya tetapi saya tidak diberikan dan waktu itu panitra hanya memberikan 2 BAP atas nama DD darab selebihnya saya tidak terima apapun berkas sakat tatal yang harus saya perdebatkan di persidangan mohon maaf ini berkas yang diberikan panitra Hai diberikan pada saat ya 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 tanggal tanggal 4 diberikan ini hanya ini dua macam ini ya karena setiap hari sidang depannya mana ya ya ini air hanya dua ini yang diberikan dengan alasan waktu itu belum selesai dijilin BAP BD dan AF Hai 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 ada yang di saya ada ini yang bisa kata tau Hai 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 ya Hai ada ada yang lain yang tadi masih ada yang ditunjukkan iya masih jadi ibu terima itu berkas dari perkara yang lain kan eh bukan ini berkas ini yang tebal itu diberikan pada saat yang saya tanya kan ibu mohonkan kepada majelis untuk insya Allah istilahnya gitu loh berkas-berkas umumnya kan langsung ya silahkan dengan mata panitra biasanya gitu ya nah yang ibu terimakan kemudian akan diberikan oleh panitra itu berkas itu bukan nggak diberikan yang diberikan hanya dua ini BAP ya itu kan bukan bukan berkasnya bukan kan berkas yang di perkara lain kan enggak kan keterangan Dede dan AF di jadi hanya itu yang ibu dapat hanya diberinya hanya BAP nya Dede dan AF apa ibu nggak minta lagi saya sudah ini tapi memang belum selesai dijilid karena kan sidang juga cepat katanya nanti juga diberikan sudah belum selesai dijilid tapi udah di sidang ya agak kurang paham saya tapi okelah ya alasannya belum selesai dijilid tapi sudah disidangkan ya berapa kali ibu minta permohonan untuk mengkopi atau mengincari dan berkas kita ke panitra kan kalau surat resminya sudah saya berikan ke majelis tetap sampai akhir sidang tidak diberikan kecuali yang dua ini ya ketua kecuali BAP nya Dede dan AF kan memang kalau sidang anak itu cepat peradilannya cepat ya bu ya kalau seminggu saya pikir nggak masalah juga gitu pertanyaan saya adalah bagaimana ibu membuat pembelaan untuk perkara ini kan ibu nggak punya pegang berkas fakta persidangan juga apa adanya gitu bagaimana ibu bisa melunut dari awal kejadian sampai adanya pembunuhan saya membuat pleidoy itu berdasarkan keterangan saksi yang sebetulnya terus diarahkan jadi gini pada sidang sakatatal yang dimintai keterangannya itu sakatatal terlebih dahulu keterangan terdakwa terlebih dahulu kemudian keterangan saksi belakangan saksi alibinya belakangan jadi saya membuat pleidoy ini hanya berdasarkan keterangan-keterangan di sidang tetapi karena keterangan sakatatal sebagai terdakwa diminta lebih dahulu ketika saksi bersaksi hanya majelis waktu itu ibu etik selalu mengatakan saka sudah ngaku saka sudah ngaku jadi semua diarahkan sesuai dengan BAP bahkan ketika salah seorang saksi menyatakan pada pukul 10 malam itu saka tatal ke bengkel saya ingat betul karena itu juga termemori dengan termemori sampai hari ini dengan kerasnya ketika saksi menyatakan pada tanggal pada jam 10 tanggal 2 kami tuh lewat ke flyover talun mau ke bengkel tetapi karena disitu ada rame-rame ada polisi mereka mengira rajia sebelum selesai menjelaskan ketua majelis waktu itu menyatakan mana ada bengkel buka pukul 10 malam jadi semua keterangan saksi yang disampaikan itu selalu diarahkan sesuai BAP ketika saksa karena saka tatal dulu yang dimintai keterangannya jadi saya pembelaan saya waktu itu hanya berdasarkan keterangan-keterangan saksi di persidangan walaupun ditolak seluruhnya kemudian seperti yang saya sampaikan tadi pada tanggal 15 September 2016 saya sudah harus menghadapi sendiri ketika saya menyusun Pledoy itu kan nomor perkara yang dicantum saya ngetik Pledoy itu tetapi nomor perkara yang dicantumkan waktu itu nomor perkara 16 karena ngetiknya di kantor mungkin waktu itu karyawan tuh masukinnya nomor pendaftaran surat kuasa saat saya menjadi kuasanya saka tatal 195 itu nomor surat kuasa ketika saya membacakan Pledoy setelah itu Hakim menolak dengan alasan tidak pernah memeriksa perkara nomor 195 padahal itu nomor surat kuasa jadi saya pada saat pembelaan dianggap tidak melakukan pembelaan karena kita menyatakan banding saya terima berkas banding jaksa tanggal tanggal 26 Oktober 2016 karena kan banding saya nerima berkas banding jaksa tanggal 26 Oktober 2016 karena tetapi jaksa menyerahkan memori banding itu tanggal 24 Oktober 2016 saya baru terima berkas memorinya tanggal 26 saya menjawab memori banding kontrak memori banding jaksa sekaligus menyerahkan memori di tanggal 31 Oktober 2016 tetapi dalam putusan di tingkat banding ternyata memori banding dan kontra memori banding saya oleh pengadilan negeri tidak pernah diserahkan ke pengadilan tinggi saya punya dokumennya kalau saya pernah menyerahkan memori banding dan kontra memori banding tetapi oleh pengadilan negeri saya punya dokumennya mana coba ibu mengadakan banding masih dalam dalam waktu 14 hari tengah 14 hari itu atau setelahnya ya enggak meg kotnya 7 hari kan waktu ini 7 hari pertanyaan saya masih dalam waktu tenggang tujuh hari enggak ada waktu ponis, langsung ibu menyatakan banding kita mengkorek ini supaya kita tahu bagaimana peradilan pada waktu itu berjalan apakah sesuai dengan QHAP atau lain sebagainya silahkan ada enggak? kalau enggak ada dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ada yang bisa membantu untuk mencarinya? yang penting buat kami adalah memori banding ibu sudah ada diterima oleh kejaksaan eh, oleh pengadilan ini memori banding sebelumnya ibu nyatakan disidak kan ditanyakan haknya anak kan anak kan maka menerima menolak menerima pikir-pikir atau mengkajikan banding dan pada saat di persidangan ibu menyatakan langsung akan mengajikan banding namun pada saat itu belum diserahkan memorinya karena jaksa banding saya banding eh, jaksanya banding juga ya, jaksa banding penutup kamu pada saat itu banding banding juga jadi kita sama-sama banding ini memorinya ya tidangnya diputus tanggal 10 tanggal 10 ya, untuk keterangan ibu tanggal 10 tadi ini kapan dikirimnya? ibu serahkannya kapan ke pengadilan? 1 November 1 November 1 November ini diterimanya 1 November tanggal 31 saya ininya saya lupa diputus tanggal 10 ibu serahkan ke pengadilan tanggal berapa ini? kalau ini terimanya tanggal 31 sebetulnya tanggal, cuma saya lupa ini saya bikinnya tanggal 31 tapi berkasnya di itu kan ada diterima pengadilan tanggal 1 ya diserahkan tanggal 1 November ya ya oke, ada yang mau ditanyakan pada saat ini? memorinya izin kok berapa namanya? petrisnya Pak Barbi saya dulu sebentar tanggal berapa sih putusan? ya ini kan banding iya ya banding cukup? Pak, mau lihat? silakan jadi terkonfirmasi ya ibu ya bahwa memori banding ibu diterima di pengadilan tetapi putusan banding menyatakan ibu tidak memberikan memori banding begitu ya putusannya mohon dicatatkan majelis satu lagi nih ini soal pembelaan saya terus terang saya lamalah saya jadi pengacara ya dan tidak pernah menemukan yang seperti ini karena ini bukan masalah prinsip itu masalah teknis salah ketik dan salah itu betul ibu tidak diterima pembelaannya betul karena tertuang dalam putusan tertuang dalam putusan kami tidak pernah memperiksa nomor perkara sekian tertuang dalam putusan di pengadilan negeri oleh karena kesalahan teknis yang soal nomor itu tadi bukan nomor perkara tapi nomor kuasa nomor kuasa karena dalam dalam memori banding juga saya menyatakan kalau saya salah mengetik walaupun itu nomornya nomor kuasa yang dikitaran di pengadilan tetapi jaksa melakukan yang sama mengeluarkan surat yang dikeluarkan oleh kejaksaan tapi diterima oleh pengadilan sebenarnya saya sudah nyampaikan itu saya juga seringkali bukan satu puluhan kali bahkan kalau ada kesalahan itu biasanya di renvoy karena materinya materi pembelaan sidang itu ya gitu loh oke gak apa-apa memang faktanya seperti itu ya karena dituangkan dalam putusan kami tidak pernah memeriksa nomor perkara sekian ada di dalam putusan 195 sekian padahal itu daftar surat kuasa saya mendampiki sangat total di persidangan ibu kan kuasa pada waktu itu yang melihat dan merasakan lah bagaimana menurut ibu itu kriminalisasi atau bagaimana bagaimana ibu menilainya karena akibat itu kan ini penjara subur hidup saya yang hadir disitu di 2016 sebetulnya saya yakin pak majelis saya yakin gak pernah ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang tertuang dalam dakwaan karena ternyata saat berjalannya proses dari dakwaan saja sudah banyak masalah misalnya gini pada dakwaan sakatatal itu pegi yang disebut DPO oleh jaksa disebutkan turut melakukan pemerkosaan tetapi di dakwaan nomor 4 pegi hanya merabah-rabah silahkan itu diperiksa oleh kejaksaan jadi orang yang sama di peristiwa yang sama melakukan tindakan berbeda di dakwaan sakatatal dan di dakwaan lima terdakwa waktu itu di dakwaan sakatatal itu pegi turut memperkosa yang pada akhirnya dibebaskan diperapin tetapi di dakwaan orang dewasa pegi hanya merabah-rabah dan itu terkonfirmasi ketika polda jabar melakukan jumpa pes ketika pegi tertangkap kemudian saya melihat itu rekayasa karena anggota kepolisian dari Polsek Talun yang melakukan olah TKP itu tidak pernah mengakui yang disodorkan di pengadilan mengenai jatuhnya korban karena judulnya pembunuhan dan pemerkosaan jadi waktu itu anggota Polsek Talun sudah menyatakan darah itu hanya berada di tubuh korban laki-laki di tubuh korban perempuan kemudian juga ada serpihan daging di tiang PJU kemudian juga ada warna motol yang nempel di median jalan jadi sudah disampaikan di persidangan dan mereka menolak skepsa yang disodorkan majelis apakah ini skepsa yang dibuat kami tidak pernah membuat skepsa itu sebetulnya sudah dijawab oleh anggota Polsek Talun yang menyatakan itu kecelakaan lalu lintas kemudian juga sebetulnya dari 2016 saya sudah mendapatkan informasi orang tua pelapor yang mengalami kecelakaan lalu lintas sudah mengajukan klaim asuransi diduga pada tanggal 27 Agustus 29 Agustus 2016 27 kejadian 28 dimakamkan 29 Agustus 2016 saya mendapat informasi sebetulnya klaimnya diajukan kalau untuk waktu itu kan kecelakaan tunggal kalau untuk anggota TNI dan Polri anggota keluarganya walaupun kecelakaan tunggal mendapatkan penggantian jadi jasara harja nilainya hanya separoh dan sudah diakses informasinya silakan ini barangkali dari Pak Polri sendiri yang harus menindaklanjuti informasinya cair 12 juta setengah tapi karena pada tanggal 31 dini hari ada informasi mengenai kesurupan yang menyatakan ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan dan sebetulnya di sidang 2016 itu disampaikan oleh orang tua Vina sebetulnya saya tidak tahu masalahnya saya tahunya kecelakaan tapi tiba-tiba ada yang kesurupan itu pembunuhan pemerkosaan terus saya dikasih tahu jadi gitu jadi berubahnya konstruksi kecelakaan itu setelah adanya rekaman kesurupannya Linda tapi waktu itu tidak disebutkan nama Linda di persidangan hanya disebutkan temannya Vina ada yang kesurupan dan menyatakan ini pembunuhan dan pemerkosaan itu disampaikan di persidangan oleh orang tua korban dan saat itu orang tua korban perempuan meyakini informasi dari kepolisian karena mereka memberikan rekaman itu kepada anggota kepolisian ya 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 tadi Sudirman bilang itu minta support dan itu selalu dan doanya juga dia dilancarkan nanti dan seterusnya tapi dia ini ada maksudnya siap dia siap untuk buka-bukaan nanti pas masalah dia penangkapan dan semuanya nanti dia ceritain semuanya Sudirman bilang seperti itu akan membuka semua kejadian yang dialami minta doanya aja dan doanya perjuangannya sangat sedih ya kami sebagai keluarga dari awal itu kita gak bisa ketemu itu ya awal dari awal gak bisa ketemu dan bisa ketemu cuma orang tua bapak dan ibu aja dan itu saya pribadi sebagai kakak kandung gak bisa ketemu dan disitu saya mencoba terus-menerus mau ketemu dan tidak bisa dan disitu ada kejanggalan yang waktu pas ada di lapas bancai dan ternyata tidak ada ternyata ada di kolda dabak tapi saya sendiri pribadi sebagai kakak tidak bisa menemui dan saya berharap waktu itu minta batuan sama tim peradi dan semuanya jadi juga buat bikin menyuarakan ke lapas cerbon hingga dan ternyata alhamdulillah perjuangan itu membuahkan hasil dan alhamdulillah bisa kembali ke lapas cerbon lagi dan bisa bertemu dengan ya sebagaimana mungkin kita ketemu pas disini ya dekat kalau dulu kita jauh itu butuh biaya dan orang tua sendiri nggak bisa kalau jauh-jauh sakit sakit-sakitan dan sekarang pakai motor pun juga bisa dan setelah itu langsung daftar PK ya mas? iya itu langsung daftar PK dari tim peradi juga saya minta makasibanya semuanya dan sudah memperkuangkan dan saya berharap PK hari ini dilancarkan dan dimudahkan semuanya dukungan keluarga penuh berarti ya untuk Sudirman keluarga penuh dan doa-doa itu selalu sikap malam sampai saat ini terus yakin bahwa Sudirman tidak bersalah iya saya yakin dan keluarga Sudirman itu tidak bersalah di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV independen terpercaya Saudara saksi selain sakatata apakah yang lain itu Saudara saksi berhasil menemui dan kapan berhasil menemuinya dan apakah masih Saudara saksi menjadi kuasa hukumnya untuk selanjutnya kecuali sakatata saya yang lainnya tidak pernah menemui karena memang tidak pernah diizinkan untuk masuk ke Polda Jabar tetapi pada saat rekonstruksi yang lima orang itu sudah didampingi oleh kuasa hukum yang berada dari di Bandung Pak Jody Naenggulan apakah Pak Jody tidak terkonfirmasi mengenai kuasa yang diberikan oleh saya saya tidak paham tapi pada saat rekonstruksi barulah saya dan keluarga semua terpidana melihat anak-anak itu dibawa ke Cirebon termasuk Sudirman ya termasuk Sudirman kami mendengar saudara saksi pernah di dalam podcast mengatakan saudara dekat sekali dengan Sudirman bagaimana bisa ceritakan terpidana Sudirman kita nangkat dulu Bu kalau Ibu mau minum silakan di ruang kalau di sini kalau mau di Ibu Pak saya izin nangkat diri mau minum dulu ya habis kok saya mengenal keluarga Sudirman bukan hanya dengan Sudirman juga keluarganya karena ketika saya pegang kuasa saya cari tahu bagaimana latar belakangnya bagaimana prototip keluarganya bagaimana karakter mereka secara keseluruhan pada saat itu yang saya lihat ibu dan ayahnya Sudirman mohon maaf bukan orang yang pandai berkomunikasi ketika saya datang untuk mencari tahu bagaimana karakter yang ada cuma mereka nangis karena mereka meyakini Sudirman adalah anak yang baik saya juga terinformasi kalau Sudirman kalau mereka sih bilangnya idiot jadi Sudirman itu gampang disuruh-suruh orang kalau dia main bersama teman-temannya dia lebih sering dibully dan disuruh ngapa-ngapain misalnya ngambilin minum ngebeliin jajan itu Sudirman tipenya seperti itu tetapi saya juga dapat informasi dari yang lain dari tetangganya Sudirman tidak pernah bergaul dengan yang lain jadi dia di rumah kemudian kemuh sholat selalu sholat berjamaah dan mainnya tidak jauh dari lingkungan rumah itu yang saya terima dari keluarga Sudirman walaupun untuk informasi itu pun saya sangat sulit mengganti menggalinya karena memang keluarga Sudirman itu mohon maaf kalau saya bilang mungkin gennya untuk tingkat kecerdasannya tidak terlalu luar biasa saya melihatnya seperti itu karena sampai hari ini pun kalau saya berkomunikasi dengan ibu bapaknya itu sangat sulit sulit untuk mereka mau berkomunikasi dengan baik saya harus pelan-pelan apalagi ibunya sama sekali misalnya Sudirman dulu kayak gimana belum apa-apa dia udah nangis gimana saya mau menggali masalah Sudirman ke ibunya saya dapat informasi semuanya dari kakaknya Benny itu yang masih bisa menceritakan bagaimana Sudirman sebenarnya jadi mohon maaf kalau di lingkungan sekitar itu Sudirman jadi bahan-bahan olokan karena dia kalau orang Cirebon ngomong anak idiot karena Sudirman itu lulus SD ketika dia berumur 17 tahun jadi gak naik kelasnya sampai 4 kali oke terima kasih soal saksi pertanyaan saya terakhir Sapa Indonesia Malam Nilu ikuti semuanya bersama Kompas TV oke terima kasih soal saksi pertanyaan saya terakhir bagaimana soal saksi bisa menceritakan keadaan dalam ruang sidang dan kapan khususnya sakatatal ya nah itu tanggal berapa dimulai sidangnya lalu diputusnya kapan taksi apa saja yang dihadirkan dan bagaimana situasi sidangnya itu yang dari saya mungkin bisa diceritakan sakatatal sidang tanggal 3 Oktober 2016 putusannya tanggal 10 Oktober 2016 hanya 7 hari sidangnya ya setiap hari untuk kasus 340 itu yang pertama disidangkan ya satu bulan setelah dia dilakukan penangkapan tanggal 31 Agustus ditangkap 3 Oktober sudah disidang tanggal 10 sudah putusan tanggal 10 Oktober sudah putusan ya lanjut cerita sidang untuk sakatatal memang tertutup dihadir oleh tiga orang majelis karena dia sidang anak tetapi kondisi di luar sidang kami mendapat tekanan yang luar biasa karena waktu itu karena yang dihembuskan adalah isu geng motor yang memiliki kekejaman luar biasa itu pula dan mereka sangat sadis itu pula yang disampaikan oleh Hakim Ketua Ibu Etik waktu itu ketika ditanya wartawan geng motor kekejamannya sangat sadis saya masih punya clippingnya saya masih pegang clipping korannya jadi setiap sakatatal dibawa ke ruang sidang menuju lorong jangankan sakat saya juga mendapatkan perlakuan yang luar biasa saya sempat diludahi karena dianggap membela pembunuh bahkan ada anggota dewan namanya Pak Jafarudin yang langsung memimpin sidang dengan suara keras dia menyatakan nanti anaknya pengacara juga mengalami nasib serupa seperti Vina mobil saya juga sempat digoyang-goyang walaupun saya berusaha parkir agak jauh kemudian intimidasi itu kami rasakan betul karena saksi-saksi alibi yang dihadirkan itu datang tanggal jam jam 9 pagi tetapi sidang baru menjelang maghrib kita kondisi sudah sangat lelah psikologis kami juga sudah rusak karena semua saksi juga sepertinya sudah ada yang menginformasikan kalau saksi-saksi itu akan meringankan sakatatal jadi saksi juga mendapat perlakuan yang sama kemudian dari kejaksaan tinggi juga hadir di ruang sidang sakatatal aparat dari kepolisian selalu bersenjata lengkap di dalam ruang sidang sakatatal di pintu ruang sidang sakatatal kemudian pada sidang dewasa ternyata kondisinya lebih parah lagi karena saya juga menjadi kuasanya Sudirman sebetulnya di ruang sidang dewasa itu dua perkara sekaligus dijadikan satu nomor perkara nomor empat dan nomor perkara nomor tiga jadi walaupun saya pegang perkara nomor empat atas nama Sudirman yang bergabung dengan bekas perkaranya Hadi dan kawan-kawan tetapi saya juga bisa menyaksikan digelarnya sidang Eko dan Rivaldi yang diberkas terpisah karena waktu itu majelis mengizinkan udah daripada mondar-mandir ibu diem aja di dalam tapi tidak bertanya karena bukan perkara yang dipegang kalau dalam sidang PK hari ini jaksa selalu menanyakan apakah ada penganiayaan pemukulan oleh hakim dan jaksa sebetulnya saya yang bisa bercerita secara psikologis kami dirusak betul-betul oleh penyidik yang masuk dengan membawa pistol untuk memberikan keterangan dan jaksa sama sekali tidak pernah memerintahkan pistol itu ditaruh justru yang ngomong pistol itu disimpan karena kekhawatiran justru dari pengacara kemudian juga ada seorang penyidik yang ada seorang anggota kepolisian yang waktu itu dijadikan saksi karena sebetulnya di sidang dewasa anak-anak sudah menyatakan saya disiksa saya disetrum terpaksa mengakui sesuai BAP karena sudah ditulis di papan tulis itu sepertinya sudah disampaikan di sidang 2016 saya disuruh minum air kencing sebetulnya sudah dan itu saya cantumkan dalam play-doh saya sebetulnya tetapi semua diabaikan oleh majelis kemudian juga ada seorang saya lupa namanya dia masuk mohon maaf kalau waktu itu kami melihatnya dia dalam kondisi yang tidak stabil karena ketika diminta menjadi saksi marah-marah kemudian ketika dikonfirmasi apakah betul orang ini yang melakukan saksi yang melakukan pemukulan waktu itu saya ingat betul Eko yang menganggup ya betul Bapak ini yang mukul saya tetapi saat itu saksi dari kepolisian bangun dengan menarik kursi kemudian ketika keluar dari ruang sidang sebelum keluar dari ruang sidang dia berbalik terus menunjukkan tangan seperti pistol ke Eko di depan majelis di depan jaksa kemudian keluar dan membanting pintu itu yang saya sebut penganiaan secara psikologis dan itu tidak siapapun berani menegur hakim waktu itu menjelaskan mohon maaf harap dimaklumi karena yang bersangkutan sedang sakit jadi hakim yang membela pada saat itu ketika ya saya lupa orangnya saya lupa siapa jadi hakim ketua yang menyatakan dimaklumi aja karena yang bersangkutan sedang sakit demi Allah saya katakan itu yang sebenarnya ada sindi sembiring yang juga hadir di ruang sidang dan merupakan pengacara rival boleh dikonfirmasi ke semua termohon siap pemohon saya lupa yang mulia saya lupa atas perkara yang yang nomor 4 dan nomor 3 karena kan sidangnya sebenarnya jadi satu ya enggak perkara nomor 4 dulu ketika sudah selesai perkara nomor 3 nah saya tuh walaupun perkara nomor 3 saya tidak keluar dari ruang sidang gitu yang perkara nomor 3 atas nama ECO karena waktu itu ECO yang langsung ditunjuk oleh yang bersangkutan yang mulia boleh kita minta konfirmasi dari pemohon ECO untuk berkaitan dengan kesaksian tadi untuk menguatkan betul apa tidak supaya kita confirm nanti pak kan ada tanggapan kalau diizinkan boleh ya maksudnya untuk ya makasih ada lagi pertanyaannya penjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya menghadirkan berita bernilai sebagai referensi gelar bicara yang tajam ini kan kebohongan dong mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran ROSI Satu Meja The Forum Sapa Indonesia Malam Nilu ikuti semuanya bersama Kompas TV lanjut aja ya baik kalau dicabut silahkan dilanjutkan silahkan dilanjutkan lima terdapat terdapat kesusahan fakta atau dualing free kesusahan hukum atau dualing on trend headway dan penafsiran hakim yang tidak sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang pasal 162 ayat 2 kuhab bahwa sebagaimana pemohon PK sampaikan diatas salah satu unsur kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang menjadi alasan pengajuan upaya hukum peninjuan kembali bila mana terdapat kesusahan fakta atau dwelling fate kesusahan hukum atau dwelling on trend head dan penafsiran hakim atas peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kehendak si pembuat peraturan perundangan bahwa sesuai dengan putus sesuai dengan putusan nomor 4 garing pit titik b garing 2017 garing pn titik cbn dimana salah satu bagiannya adalah keterangan saksi air dan saksi dede riswanto ternyata dalam bundel tersebut tidak ditemukan berita acara penyumpahan atas saksi air maupun saksi dede riswanto untuk itu keterangan yang diucapkan dalam persidangan tersebut tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan karena berita acara pemeriksaan air dan dede riswanto yang dinyatakan di bawah sumpah tidak disertai dengan adanya bukti berita acara pengambilan sumpah di tingkat penyidikan dengan demikian majelis hakim benar-benar telah hilaf dalam menguraikan kesesatan fakta atau dwelling fate karena tidak memeriksa berkas perkara secara teliti dan seksama akibat kehilafan tersebut keterangan AEP dan dede riswanto pada putusan halaman 74 sampai dengan halaman 77 telah digunakan oleh majelis hakim untuk menghukum pemohon PK sebagaimana terlihat dari pertimbangan hukum halaman 101 sampai dengan 102 sebagai berikut bahwa kemudian para terdakwa saksi Rivaldi Adityawardana alias Ucil saksi Eko Ramadhani alias Kopla anak saksi Sakatatal Saudara Andi dalam kurung DPO dan Saudara Pegi alias Perong dalam kurung DPO melempari anak korban Mohamad Rizki Rudiana dan anak korban Vina dengan menggunakan batu mengenai spakpor sepeda motor yang dikendari oleh korban Mohamad Rizki Rudiana namun anak korban Mohamad Rizki Rudiana dan korban Vina dapat melarikan diri bahwa selanjutnya para terdakwa saksi saksi Rifaldi Aditya Wardana alias Ucil saksi Ekor Ramadhani alias Kopla saksi anak Sakatatal Saudara Andi DPO Saudara Pegi alias Perong DPO dengan mengendarai motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban Mohamad Rizki Rudiana dan anak korban Vina dengan membawa bambu yang sudah dipersiapan sebelumnya dan setibanya di depan Mandua Cirebon yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari SMPN sebelas kota Cirebon sepeda motor anak korban Mohamad Rizki Rudiana dan anak korban Vina dipepet oleh motor saksi Eko Ramdhani alias Koplak dan seterusnya bahwa selanjutnya Yudek Faksi telah keliru menerapkan hukum dwelling on Trent Het Preh pasal 162 ayat 2 Kuhab karena hanya menafsirkan ketentuan pasal tersebut tanpa melakukan penafsiran sistematis internal pasal 116 ayat 1 Kuhab sebelum menerapkan pasal 162 ayat 2 majelis hakim seharusnya menguji terlebih dahulu apakah keterangan yang hendak dibacakan tersebut telah sah memenai ketentuan pasal 116 ayat 2 Kuhab sehingga keterangan tersebut benar-benar dapat dibacakan dengan kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 162 ayat 2 Kuhab ada pun ketentuan pasal 162 ayat 2 Kuhab menyatakan sebagai berikut jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi yang diucapkan di sidang pasal 116 ayat 1 Kuhab saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan bahwa seharusnya judex fakti tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum guna membacakan keterangan saksi tetapi harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu apabila setelah dipanggil tapi saksi tetap tidak hadir maka harus menilai apakah keterangan yang dibacakan di bawah sumpah tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 buhak karena dalam ketentuan tersebut disyaratkan adanya cukup alasan saksi kenapa tidak dapat hadir dalam persidangan artinya dalam berita acara pengambilan sumpah dihadapan penyidik harus secara jelas dan tegas disebutkan alasan ketidakhadiran serta dilampirkan dokumen-dokumen pendukung kebenaran alasan tersebut misalkan jika saksi adalah seorang tentara yang hendak menjalankan tugas di wilayah konflik bersenjata sehingga dikhawatirkan gugur atau tidak dapat meninggalkan tugas pada saat persidangan atau seorang mahasiswa yang hendak studi di luar negeri sehingga dikhawatirkan sehingga dikhawatirkan tidak bisa hadir ketika sidang atau seorang penderita kanker yang difonis dokter segera meninggal maka alasan ketidakhadiran si tentara atau si mahasiswa atau si penderita kanker tersebut wajib tercantum dalam berita acara penyumpahan dengan melampirkan surat tugas surat kelulusan tes atau surat keterangan dokter atau dokumen-dokumen lain sebagai pendukungnya jika tidak maka akan sangat berbahaya karena pasal 116 ayat 1 kuhab yang sejatinya untuk mengumpulkan alat bukti selengkap-lengkapnya dalam rangka mencari kebenaran material malah akan digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu dan hal tersebut inkasu terbukti melalui kesaksian Dede Riswanto dan Liga Akbar yang ternyata telah memberikan keterangan palsu atas perintah orang lain yang dibalut dengan dalil penyumpahan selama penyidikan agar kebohongan saksi Dede tidak terbongkar maka saksi Dede disumpah pada saat memberikan keterangan di penyidikan dan si penyuruh sumpah palsu rupanya paham betul kalau saksi Dede hadir di persidangan kebohongannya dapat terbongkar akibat secaran pertanyaan penasihat hukum terdakwa sehingga ketika dipanggil persidangan saksi Dede dilarang untuk menghandiri dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan begitu pula saksi Liga Akbar yang sebelumnya sudah disumpah dalam persidangan meskid akan tetap hadir dalam persidangan tapi belakangan mengaku kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh saksi Rudiana yang artinya dia juga melakukan kesaksian palsu selama penyidikan yang dibungkus oleh sumpah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 ayat 1 Kuhab selanjutnya diteruskan oleh rekan yang lain di tempat kejadian perkara hal ini memperkuat dugaan bahwa peristiwa kematian korban Eki dan Fina disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas tunggal hal ini mendapat kesimpulan dari keterangan sebagai berikut keterangan 1 sampai dengan sampai dengan 3 sudah dibacakan lanjutkan bahwa dugaan kuat terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan kematian korban Eki dan Fina diperkuat dengan bukti-bukti sebagai berikut 1 bisum et repetum nomor 170 garing per titik rsud strip gje garing 8 romawi garing 2016 tanggal 22 september 2016 atas nama muhammad rizki rudiana kesimpulan korban muhammad rizki rudiana dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada dahi dan punggung tangan kanan luka lecet pada dahi pangkal hidung kelopak atas mata kanan dagu leher dada kanan lengan bawah lengan bawah kanan punggung tangan kanan lengan atas kiri pergelangan tangan pergelangan tangan kiri punggung tangan kiri luka memar pada pipi kiri patah tulang rahang atas tulang rahang bawah tulang lengan atas kanan tulang asta kanan dan pengupil kanan keluar cairan berwarna merah dari kedua lubang hidung dan lubang telinga dua bisum et repetum nomor 190 garing per titik rsud trip gje garing sembilan remawi garing 2016 tanggal 17 oktober tahun 2016 atas nama pinadewi arsita kesimpulan korban pinadewi arsita dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada pelipis kanan dan tungkai bawah kanan luka memar pada kepala bagian kiri dan dagu patah tulang kering kanan serta pendarahan aktif pada kedua lubang hidung kedua lubang telinga dan mulut hasil hasil atraksi percakapan korban anak pina dengan widi hasil atraksi yang dilakukan pada tanggal 25 garing 11 garing 2016 mulai pukul 16 titik 26 lewat 10 YIB strip 16 sampai dengan 16 lewat 53 YIB terhadap handphone merek Samsung model SMG 313 HJ milik pina print out hasil atraksi yang dilampirkan dalam berkas perkara hasil atraksi tersebut membuktikan bahwa korban anak pina pada pukul 22 lewat 14 YIB masih hidup fakta ini membanta fakta hukum dalam pertimbangan hukum hakim yang menyatakan terjadinya pelemparan batu pemukulan dan kekerasan fisik yang terjadi di depan SMPN 11 Playoper Talun dan di lahan kosong belakang showroom mobil diseberang SMPN 11 yang terjadi sejak pukul 21.15 YIB sampai 22.30 YIB ketika korban anak-anak Muhammad Rizki Rudiana sudah meninggal dan berada di rumah sakit Gunung Jati tidak pernah terjadi alaman 115 sampai 120 13 putusan Majelis Hakim sesat hukum karena Majelis Hakim tidak cermat memprepikasi berkas perkara yang dijadikan salah satu dasar menghukum terdakwa bahwa jika merujuk kepada ketentuan pasal 8 Yungto pasal 14 kitab undang-undang hukum acara pidana berkas perkara merupakan bagian yang penting dalam proses penyidikan pendakwaan atau pendakwaan garing penuntutan dan persidangan bahkan menurut ketentuan pasal 138 kitab undang-undang hukum acara pidana penuntut umum dapat menentukan apakah hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah lengkap atau belum menurut ketentuan pasal 139 kitab undang-undang hukum acara pidana penuntut umum setelah menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik penuntut umum segera menentukan berkas perkara sudah memenuhi syarat untuk dapat atau tidak atau tidak dilimpahkan ke pengadilan artinya berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum dinilai sudah lengkap dan berkas perkara yang sudah lengkap inilah yang menjadi salah satu dokumen harus dicermati oleh majlis akim sebelum memutus perkara bahwa ternyata dalam putusan pengadilan tinggi bandung nomor 193 garing pid garing 2017 garing PT bandung jungtok pengadilan negeri cirebon nomor 4 garing b garing 2017 pn cirebon terdapat fakta-fakta hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana tersebut di atas yaitu satu berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan negeri cirebon oleh jaksa penuntut umum yang kemudian menjadikan menjadi berkas perkara di persidangan adalah berkas perkara yang dari penyidik direktur reskim reskim umum Polda Jabar yang dikirim kepada kepala kejaksaan tinggi Jawa Barat nomor B garing 3 Romawi A garing 11 Romawi garing 2016 Direktur reskim umum tertanggal 30 November 2016 prihal pengiriman kembali berkas perkara atas nama TSK Rifaldi Aditya Wardana alias Adika Bin Asep Kusnadi dan kawan-kawan dua bahwa berkas perkara yang dikirimkan oleh jaksa penuntut umum tersebut belum memperoleh penilaian dari jaksa penuntut umum apakah sudah lengkap atau belum 3 dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan negeri Cirebon oleh kejaksaan penuntut umum terdapat beberapa kejanggalan yaitu A berita acara pemeriksaan atas nama Lingga Akbar Cahaya alias Gaga Awad Bin Awob War Hob berita acara pemeriksaan tambahan atas nama Dede Riswanto Bin Casmita berita acara pemeriksaan tambahan atas nama AEP berita acara pemeriksaan tambahan atas nama Gugun Gumilar Bin Warhabak berita acara pemeriksaan tambahan atas nama Adi Sabrudin Bin Wangsa dan berita acara pemeriksaan tambahan atas nama Dodi Hirwanto Hirwanto Bin Almarhum Sah Duralman dibuat berdasarkan laporan polisi nomor LP Garing 448 Garing B Garing 8 Mawi Garing 2016 Garing JBR Garing Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama Pelapor Rudiana nomor laporan polisi ini berbeda dengan laporan polisi atas nama Rudiana yang terdapat dalam berbagai dokumen sebelumnya yaitu laporan polisi LP Garing 953 Garing B Garing 8 Romawi Garing 2016 Garing JBR Garing Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama Pelapor Rudiana berita acara penyitaan yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Imanudin SH Ibda yang dilakukan terhadap Eka Sandi alias Tiwul Bin Muran Hadi Saputra alias Bolang dan Bin Kasana Eka Ramadhani Sudirman Bin Suratno Supriyato alias Kasdul Bin Sutadi dan Rudiana Waktunya persis sama yaitu tanggal 2 September 2016 pukul 14.00 WIB padahal jarak rumah atau tempat tinggal mereka cukup jauh dan tidak berada di satu tempat dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada waktu yang sama terhadap barang-barang terhadap barang-barang bukti yang berada di tempat yang berbeda merupakan fakta yang tidak maksud akal dan rasional C menurut berita acara penyitaan tertanggal 2 September 2016 pukul 14.00 WIB atas nama Sudirman barang bukti yang disita dari Sudirman adalah 3 buah batu ukuran sedang 1 buah HP merek Nokia warna abu biru 1 buah HP merek Samsung warna hitam 1 unit sepeda motor merek Honda Bit warna hitam strip orange 2 botol Aqua kosong bekas miras Ciu 2 kantong plastik bening kosong bekas bekas mira dan 1 botol kosong merek split 1 botol kosong Bicola ukuran kecil akan tetapi dalam lampiran berita acara pemotretan nomor 292 Garing 8 Remawi Garing 2016 Iden tertanggal 31 Agustus 2016 jam 22.00 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh Seti Jono Aibtu Jabatan Baur Unit Identifikasi Satreskim Pores Cirebon Kota selaku penyidik mendeskripsikan tentang objek yang dipotret yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 buah botol Aqua dan plastik plastik kosong serta 2 buah batu halit ditemukan dan diamankan dari TKP di lahan kosong belakang sorung mobil di Jalan Pejuang Kecematan Kesambi Kota Cirebon Dengan demikian ada perbedaan tempat keberadaan barang bukti Perbedaan tempat keberadaan barang bukti menambah keyakinan kepada diri pemohon PK bahwa tindakan pembunuhan berencana dan pemerkosaan yang dituduhkan dan diputuskan dilakukan oleh pemohon PK adalah peristiwa yang sengaja direkayasa D. Menurut berita acara penyitaan tertanggal 2 September 2016 pukul 14.00 WIB atas nama Ekoram Dhani barang bukti yang disita dari Ekoram Dhani adalah satu batang bambu bulat ukuran 70 cm satu unit satria FU warna hitam tanpa plat nomor akan tetapi dalam lampiran berita acara pemotretan nomor 292 garing 8 Romawi garing 2016 garing inden tertanggal 31 Agustus 2016 jam 22 00 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh Seti Jono Aiptu Jabatan Baur Unit Identifikasi Satreskim Polres Cirebon Kota selaku penyidik mendeskripsikan tentang objek yang dipotret dan menyatakan bahwa barang bukti barang bukti berupa satu satu buah bambu ukuran sedang dan satu bilah bambu ukuran kecil ditemukan di TKP yang diduga digunakan oleh pelaku dengan demikian adanya perbedaan tempat keberadaan barang bukti perbedaan barang bukti bukti perbedaan tempat keberadaan barang bukti ini menambah keyakinan dari pemohon PK bahwa tidakkan tindakan pembunuhan berencana dan pemerkosaan yang ditudukan dan diputuskan dilakukan oleh pemohon PK adalah peristiwa yang sengaja direkayasa bahwa berdasarkan urayan di atas sudah sangat terbukti dengan meyakinkan bahwa berkas perkara hasil penyidikan dan yang dikirim oleh penyidik ke penuntut umum tidak lengkap namun berkas perkara yang tidak lengkap dan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 138 kitab undang-undang hukum acara pidana ini dijadikan dasar penuntut umum menyusun dakwaan dan tuntutan dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 140 kitab undang-undang hukum acara pidana bahwa kemudian berkas perkara yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat menurut undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majlis hakim yang menuntut perkara pembunuhan berencana dan pemerkosaan atas nama hadis saputro dan kawan-kawan sebagaimana tersebut dalam putusan pengadilan tinggi bandung nomor 193 garing pide p garing pid garing maaf yang mulia 193 garing pid garing 2017 PT bandung tanggal 1 agustus 2017 jumto putusan pengadilan negeri cirebon nomor 4 garing pid b garing 2017 pn cirebon tanggal 26 may 2017 fakta inilah yang membuktikan bahwa dalam putusan pengadilan tinggi bandung nomor 193 garing pid garing 2017 garing PT bandung tanggal 1 agustus 2017 jumto putusan pengadilan negeri cirebon nomor 4 pid b garing 2017 garing pn cirebon tanggal 26 may 2017 terdapat kehilapan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata sebagai salah satu dasar permohonan pk mengajukan upaya peninjauan kembali dan sekaligus sebagai salah satu dasar majlis hakim agung pk membatalkan putusan pengadilan tinggi bandung nomor 193 garing pid garing 2017 garing PT titik bandung tanggal 1 agustus 2017 jumto putusan pengadilan negeri cirebon nomor 4 garing pid b garing 2017 garing pn cirebon tanggal 26 Mei 2017 serta menyatakan pemohon pk tidak terbukti menyatakan serta menyatakan pemohon pk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif primer dan dalam dakwaan kumulatif kedua selanjutnya akan dilanjutkan izin melanjutkan ketuk selamat menikmati selamat menikmati masih bisa duduk gak Pak Zunirman gak bisa mohon izin majelis di belakang punggungnya ada luka tembak waktu di Polres Cirebon kota jadi kalau duduk terlalu lama tidak bisa majelis mohon izin apakah bisa ya dia bisa berbaring sebentar biasanya di boleh dalam itu boleh kita skor dulu ya sakit di Irman sakit gak sakit sakit gak bisa terlalu ada tidak sudah pucat ada luka tembak di belakang ya apa lukanya izin majelis coba coba Pak katanya ada bekas luka disana aja Pak ada luka tembak karena ditodongin pisau diraba sama dianya diraba yang sakit dimana seluruh karet oh disitu ya ya Terima kasih. 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 Terima kasih.